oke guys part 2 nya disini kita melanjutkan video yang menaiki patok dan sekarang video yang ini menuruni dari patok sampai ke perempatan piungan masih bersama channel hari di baju merah dan tentunya motor kesayangan Susuki naik digampingi kamera dbos mod actioncam 3 Ayo kita mulai turun Bro dan tentunya kita santai saja karena kita akan menikmati pemandangan yang sangat kita kalem-kalem saja karena melewati jalan ini itu kalau tidak dimanjakan mata emang-emang Hai nemo ngebut maneman kalem-kalem penting tekan begitu tuh sambil menikmati pemandangan beli tak terlalu kalau dari atas ke bawah ini RTH pintu gerbang srk srk opongan kita ini tamat gunung hidul tertulis ngebut lelah angka yang nah disini Bro yang kita harus kalem-kalem pelan-pelan bro karena disini ada pemandangan yang sangat indah kita kalem-kalem saja nanti kameranya kita arahkan ke bukit bintangnya jadi kita bisa melihat lampu-lampu di bawah itu seolah-olah kita di atas pintar tuh mulai dari itu nah itu takut banget tuh istimewa sekarang dan banyak-banyak teman-teman yang nongkrong itu ada menu bacang bodoh ada menu apa itu jatuh bakar kita kalem-kalem tuh sambil menikmati turunan patok sampai pilingan tuh itu bro takut banget tuh tumpah bener tuh takut dong pemandangan itu loh itu sekali tuh mantap mantap kalem sejap tuh biar mobilnya itu masih lagi biar pandangan kita luas tapi ya malem kayak gini ya gak pada ya seperti ini tapi semoga saja tetap bagus masih banyak nah untuk dinikmati kita kalem-kalem saja jadi bukit bintang itu pemandangan terbaik di malam hari itu kalau siang itu sebenarnya bagus tapi kalau nggak ada lampu-lampu yang hidup itu kan jadi garing untuk kita melihat tapi kalau kita melihatnya malam itu dibawah itu banyak lampu-lampu yang hidup kan bro jadi pemandangannya itu akibat atau apalagi sama pacarnya juga seperti romantis ini itu bro masih kelihatan bro like lampu-lampu di bawah kita ngeliat ini juga masih itu tapi mau ketutup sama pohon-pohon nah ini bokong semar yang tadi saya bilang kalau dari atas seperti ini dulu bokong semarnya tuh dilanjut ketika turun bokong semar kita bisa melihat area bawah masih gelap-gelap lampu di bawah ini kan enak panjangnya luar bulannya yang masih apalagi bulan purnama paling lebih bagus lagi karena pencahayaannya di sini itu pasti ketolong sama bulan kalau bulat-bulatnya itu bulan purnama besok bisa dicoba besok pasti saya coba tuh waktu bulan purnama itu kita mau terpok malam itu masih diberi bonus pemandangan walaupun sudah agak keturun tapi masih terlihat tidak nurunan akhirnya sudah udah sampai di bawah gue Hai tempatan kali aku lalu yang harus gali-gali dilanjut setelah jembatan nanti Banjo perempatan Oh bukan perempatan yang sorry di atas tadi di depan video tadi saya bilang perempatan tapi ini pertigaan hai 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 yang jelas Banjo Piyungan nah kita sudah sampai di Banjo Piyungan guys kita sudah menikmati turunnya dari patok sampai Banjo Piyungan guys Hai Oh sedikit informasi untuk malam ini ada pasar malam Hai pasal malam di piungan Oke guys cukup disini untuk videonya Hai terima kasih sudah menonton sampai tepik Hai tentunya doa terbaik buat bagi dengan semua saya selalu rezeki lancar Hai nanti sayang orang-orang segera apa teman saudara wajah berdekat tersegat terlupa juga menghadapi Hai Oke Bro Terima kasih th Ở Oh the video malam hadih 呢 the 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 selamat menikmati